Hai guys, welcome to The Good Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Dan juga, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Di video ini, kita akan menguak kisah sidukun pengganda uang yang telah menghabisi 12 korbannya. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Selamat Tohari, atau biasa dipanggil Mbah Selamat, pria berusia 45 tahun, berasal dari Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Mbah Selamat dikenal dengan dukun pengganda uang. Selain itu, diketahui Mbah Selamat merupakan residivis yang ditangkap di Pekalongan karena kasus uang palsu. Profesinya sebagai dukun tersebut tidak diketahui warga sekitar. Jangankan warga sekitar, istrinya sendiri yang bernama Sanem, tidak mengetahui apa pekerjaan suaminya. Yang ia tahu, banyak orang yang datang ke rumahnya untuk bertemu dengan Mbah Selamat. Sedangkan ia hanya ditugaskan untuk membuat minuman saja. Menurut warga sekitar, mereka juga tidak mengetahui apa pekerjaan Mbah Selamat sebab Mbah Selamat jarang kelihatan, tidak pernah bersosialisasi dengan warga sekitar, dan juga sangat tertutup. Selain itu, jarak rumah Mbah Selamat dan warga cukup jauh. Rumahnya berada di pinggiran desa dan berdekatan dengan sungai, sehingga membuat warga menjadi acuh kepadanya. Bahkan warga pun baru mengetahui jika Mbah Selamat ini merupakan seorang dukun setelah kasusnya terungkap. Dalam aksinya, ia tidak sendirian. Ia dibantu oleh seorang teman yang berinisial BS berusia 32 tahun yang merupakan warga comel pemalang. Dalam hal ini, BS bertugas untuk mempromosikan bisnis penggandaan uang di media sosial. Dalam promosinya, ia mempromosikan kalau Mbah Selamat merupakan seorang paranormal yang bisa menggandakan uang dan membuat orang menjadi kaya. Pada suatu hari, unggahan atau promosi yang dibuat oleh BS membuahkan hasil, di mana seorang pria berinisial PO berusia 53 tahun melihat promosi tersebut. Alhasil, PO mulai tertarik. Dengan ditemani anaknya yang berinisial GE, pada bulan Juli 2022, PO berangkat dari Sukabumi ke Wonosobo untuk bertemu dengan BS. Setelah mereka bertemu, BS kemudian membawa PO dan anaknya ke Banjarnegara ke kediaman Mbah Selamat. Sesampainya di sana, DE diminta untuk menunggu di luar. Sedangkan ayahnya masuk ke satu ruangan dengan Mbah Selamat. Di dalam ruangan tersebut, Mbah Selamat mengungkapkan kalau dirinya bisa menggandakan uang sampai dengan miliaran rupiah. Hal ini pun membuat PO tertarik dengan iming-iming Mbah Selamat tersebut. Namun hal itu tentunya ada syaratnya. yakni PO harus memberikan maher sebesar 70 juta rupiah. Dengan uang 70 juta rupiah, Mbah Selamat bisa melipat gandakan menjadi 5 miliar rupiah. Selanjutnya, PO dan anaknya disuruh untuk kembali ke Sukabumi. Sedangkan ia sendiri akan melakukan ritual. Dan setelah mendapatkan hasil, Mbah Selamat berjanji akan menghubungi PO untuk datang ke kediamannya lagi. Untuk meyakinkan PO, Mbah Selamat mentransfer uang sebesar 11 juta kepada PO. Mbah Selamat mengungkapkan kalau uangnya sudah mulai cair. Namun tidak sepenuhnya, melainkan secara bertahap. Mendapati itu, PO berpikir usahanya ini berhasil. Akan tetapi, ia tidak tahu uang yang dikirimkan kepadanya merupakan uangnya sendiri yang diberikan sebagai maher. Lalu sisanya, uang itu digunakan Mbah Selamat untuk membayar hutangnya. Setelah itu, Mbah Selamat tidak lagi memberikan uang kepada PO. Hal ini pun membuat PO jadi gelisah. Lalu pada tanggal 20 Maret 2023, PO berangkat sendirian dari Sukabumi menuju Banjarnegara untuk menagi Mbah Selamat. Kemudian pada tanggal 23 Maret 2023, PO tiba di Banjarnegara. Sebelum menemui Mbah Selamat, PO sempat menelpon anaknya yang lain yang berinisial SL. PO memberikan sebuah lokasi kepada anaknya tersebut. Serta mengirimkan pesan yang isinya, ini rumah Mbah Selamat, buat berjaga-jaga kalau umur ayah pendek. Misal tidak ada kabar sampai hari Minggu, langsung saja datangin lokasi bersama aparat. Hal ini dilakukan sebab PO sendiri merasa dirinya mempunyai firasat bakal terjadi sesuatu dengan dirinya. Setibanya di rumah Mbah Selamat, Mbah Selamat sendiri merasa emosi. Sebab PO terus-terusan menagih uang yang dijanjikannya. Sedangkan PO mengancam akan melaporkannya ke polisi kalau uangnya tidak diberikan. Merasa dirinya diancam, Mbah Selamat pun lantas mengajak PO untuk berbicara sambil minum-minum dan mencari solusi. Mbah Selamat kemudian memberikan segelas minuman yang harus diminum oleh PO. Mbah Selamat juga menunturkan kalau minuman itu bagian dari ritual. Dan hari itu adalah hari baik untuk mencairkan uang 5 miliar yang dijanjikannya. Namun siapa sangka setelah meminum minuman tersebut, PO merasakan hal yang aneh dengan dirinya. Dan ternyata air itu sudah dicampur dengan cairan tertentu serta dicampur juga obat penenang. Setelah meminum air itu yang terjadi selanjutnya, yaitu PO menghembuskan nafas terakhirnya. Mbah Selamat kemudian berusaha menghilangkan jejak dengan menghubungkan jasad PO di pinggir jalan setapak menuju ke hutan. Dengan demikian, Mbah Selamat merasa tenang karena tidak ada lagi yang menagih-nagih kepadanya. Namun tanpa diketahui Mbah Selamat, ternyata PO sudah meninggalkan pesan kepada anaknya. Beberapa hari setelah PO mengirim pesan kepada anaknya, ia tak lagi ada kabar. Keluarganya pun menjadi gelisah. Keluarga PO lantas melaporkannya kepada pihak kepolisian pada Senin 27 Maret 2023. Pihak kepolisian penjara negara kemudian menindaklanjuti laporan tersebut pada 1 April 2023. Mereka mendatangi rumah Mbah Selamat, namun Mbah Selamat tidak ada di rumah. Berbekal informasi dari warga yang melihat Mbah Selamat melintas di jalan setapak yang tidak jauh dari rumahnya. Polisi pun langsung mencari Mbah Selamat. Pencarian itu pun membuahkan hasil. Mbah Selamat berhasil ditangkap keesokan harinya sekitar jam 6 pagi di jalan setapak menuju hutan. Saat ditangkap, Mbah Selamat tidak bisa berkutik. Ia kemudian dibawa dan diperiksa lebih lanjut. Selain Mbah Selamat, BS juga ikut ditangkap. Penangkapan Mbah Selamat membuat geger warga sekitar. Mereka tidak menyangka dengan aksi Mbah Selamat tersebut. Setelah dilakukan beberapa pemeriksaan, 3 April 2023, polisi bersama Mbah Selamat menuju lokasi kuburan PO. Mereka kemudian menggali kuburan PO dan menemukan jasad PO yang masih lengkap dengan pakaian yang terakhir ia kenakan. Selain itu, juga ditemukan tas yang berisi KTP atas nama PO. Setelah terungkapnya kasus ini, ternyata selain PO, juga ada korban-korban lainnya. Awalnya, polisi merasa curiga dengan gundukan tanah di sekitar tempat ditemukannya PO. Mbah Selamat pun akhirnya mengaku kalau ada korban lain. Dan benar saja, setelah melakukan penggalian, polisi menemukan jenis korban Mbah Selamat. Dari hasil penggalian ditemukan jasad yang masih utuh, ada juga yang mulai membusuk, serta ada yang tinggal tulang belulang. Jumlah korban yang ditemukan yakni sebanyak 12 orang. Kedua belas jenazah tersebut lantas dibawa ke RSUD Banjarnegara untuk dilakukan otopsi. Beberapa jenazah sudah berhasil diidentifikasi. Dari hasil pemeriksaan, enam diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan tiga perempuan. Sedangkan yang lainnya masih belum diketahui. Dan usia mereka diperkirakan dari usia 25 hingga 50 tahun. Dengan demikian, pihak kepolisian meminta bagi siapa saja yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk melapor ke Polres Banjarnegara, sebab hanya beberapa jenazah yang baru diidentifikasi. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Mbah Selamat mengaku jengkel karena ditagi-tagi terus dan diancam oleh para korbannya akan dilaporkan kepada polisi. Hal inilah yang membuat Mbah Selamat menghabisi korban-korbannya. Ia menghabisi korbannya dengan memberikan minuman yang telah dicampur dengan cairan tertentu. Mbah Selamat menjelaskan kalau minuman itu termasuk bagian ritual. Dan setelah meminum minuman itu, korbannya pun menghembuskan nafas terakhirnya. Barulah Mbah Selamat menghuburkan jenazah korbannya. Mbah Selamat juga mengaku menghabisi korbannya sendirian tanpa ada yang membantu. Diketahui pula, korban Mbah Selamat ada yang berasal dari Lampung, yakni sepasang suami istri yang diketahui si suami bernama Ersad. Ersad dan istrinya dikubur di satu lubang. Sementara itu, BS dijadikan tersangka karena perannya sebagai perantara antara korban dengan Mbah Selamat. Ia tidak mengetahui apa yang dilakukan Mbah Selamat selanjutnya kepada korbannya. Ia hanya mempromosikan jasa penggandaan uang dan mempertemukan korban kepada Mbah Selamat. Kasus ini pun masih dalam pengembangan. Kemungkinan masih ada kebenaran-kebenaran lain yang belum terungkap. Semoga para korban diampuni dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya. Sekian dari kisah ini, bagaimana menurut sahabat online ku tentang kasus ini bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat online ku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram, teguh story channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.